Pengamat hukum tata negara Refli Harun akan mencabut dukungan dari Anies Baswedan apabila berpasangan dengan Kaisang Pangarap di Pilkada DKI Jakarta. Hal itu dipastikan Refli Harun usai isu duet Anies Kaisang di Pilkada DKI Jakarta semakin menguat pada selasa 18 Juni seperti dikutip dari tribunews.com. Diketahui, Refli Harun sempat menjadi anggota tim hukum Anies Muhaymin di Pilpres 2024. Bahkan, Refli Harun juga menjadi salah satu kuasa hukum Anies dalam gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Namun, Refli Harun mengaku tidak segan-segan mencabut dukungan untuk Anies Baswedan apabila memutuskan menggandeng Kaisang Pangarap di Pilkada DKI. Refli Harun mengungkapkan alasannya Uga mendukung Anies apabila bergabung dengan Kaisang ialah karena alasan nilai yang berbeda. Refli menegaskan dirinya mendukung Anies di Pilpres 2024 kemarin karena nilai demokrasi, penghormatan terhadap konstitusi hingga anti-korupsi. Dia menilai Kaisang merupakan representasi dari rezim yang melakukan kecurangan dalam pemilu. Bahkan kata Refli, Kaisang mengakali hukum agar bisa maju di Pilkada melalui putusan Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Karenanya bakar hukum tata negara ini memastikan tak mendukung Anies jika duet dengan Kaisang di Pilkada Jakarta.